Halo Halo selamat pagi semuanya bertemu lagi bersama saya Raffi dan bersama temen saya disini nama kamu siapa Raffi juga Oh nama kita sama ya Yoi berada udah nggak apa-apa deh yang penting kita lahirnya berbeda ya kamu disana saya disini kamu disana gede Oke sekarang teman-teman kamu eh temen-temen tahu saya lagi mau ngapain ngapain ya betul saya akan melihat pertandingan sepak bola antar sumuranja ragas dan sumuranja maaf ujung negara Oh udah sekarang saya sudah kita main sambung Raffi sih sekarang kita akan coba ya kita lihat permainannya 1 2 3 4 jiwa lupa telau mulai saja disini masih ada beberapa pemain yang sudah siap ini ini pertandingan diadakan di sumuranja ya Pak Masa digelur Bokarno Oh ternyata itu ada teman kita disana kita berhasil dia menurut si Raffi itu itu namanya Raffi juga itu aduh banyak kali nama dia lagi meliput suasana di lapangan langsung ya ya kita masih di studio pertandingan bajunya yang hitam si Raffi sudah meliput saya iyalah dia akan pakai wireless bro oke si Raffi tadi sudah pergi kembali lagi langsung tandingannya itu sumuranja 47 itu ada Om Ajat sedang bawa layangan Om Ajat itu siapa pemain layangan bukan main bola ya teman-teman jangan salah kaprah dan situ ada Pak Bur Pak Bur sedang membawa bola membawa bola diopor diopor ke Sri Ningsi Pertiwi ternyata Bur sama Sri ini sangatlah akrab guys dia emang dari dulu sahabat sejati mungkin saja dia ada rasa ya rasa cinta jadi mainnya itu sangat berirama berimajinasi dan ini Pak Bur sama Sri ini pasangan terbaik ya menurut saya di Pulau Ambilan ya romantis semoga nantinya bisa jadi kalian bebas Indonesia Oh ini ada teman kita kita lihat lagi Raffi cabut aku mau ngapain Raff Nong ini dimana Nong mau si Raffi tuh oh hahaha ini tempat apa kita lanjut lagi ya kita lanjut lagi ya ini pertandingannya dan disana masih ada Pak Ferry diopor saja sama Andi go to school Andi go to school dan Andi go to school ternyata Permirsa Hai disitu Andi go to school selalu menjemput pemainnya sering opor cantik saja ke BK Menga ada dan Ruf dan Ruf diopor terus saja ke BKM ini bukan BK Masli ya tapi BK Masa sumberanjak namanya aja sama dan dihitung masih ada Pak Bur wah Pak Bur tuh bagus itu pemain langit banyak Oh ternyata disini ada layangan peteng juga jadi disini layang peteng banyak sekali disitu ada layangan Mang Herman kecut kelihatannya dia itu jago bikin layangan ada layangan Pemas juga orang sumberan bisa langsung ke Mang Herman dijamin layangannya bagus ya jangan lupa Hai langsung ke Mang Herman ini tendangan Cornell akan ditembak oleh Utui Utui akan menembak akan diopor Utui ini penasih lati ini di Jerman dan itu terlihat ada gunung gede alias gunung Merdeka itu bukan gunung masih buku yang akan menembak apakah ini akan masuk sendul biasanya yang suka nyundul itu Uhe ya si Uhe itu dia pernah saya bahwa ternyata sudah tendang sama Uhe tendang saja aduh ada Pak Tony Lau Tony Lau itu adalah keeper terbaik ada Tony Lau di tendang saja oleh glaper dan disana ada buang Saipuddin buang Saipuddin dioper bersama Saip Jerman dan disana ada sukun Wah sukun ini terkenal dengan tawuran dia akan menembak lagi ke carmana apa yang terjadi Oh ternyata tidak ada yang berhaya tidak ada yang berhasil cuman bohongan saja dia cuman menggertak untuk dukung dan ini keeper terbaik ya Sony Pak Sony Eric Olim dia adalah dari Bakri kontraksi dari Gondara ternyata ah ternyata bolanya tidak terarah hampir mengenai anak kecil hampir sana Pak Bur sudah siap-siap menendang bola ke arah serining sih disana ada ferry 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 dioper saja kepada gobet sekarang ada gobet 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 yang ini gobet nih pemain terindah di desa sumeranja dia pernah dicabut oleh tim Palembang itu dia ya betul itu waktu dulu pernah sebok Palembang ada ferry lagi jibu ternyata dibuang saja jibu ini terlihat sangat jibu ya karena dia sangat pintar mainnya betul dan disitu dioper saja oleh ujang cacing ujang cacing kolong ternyata ya Allah lagi jibu dioper simleta sukun dioper sama mong mong dioper sama pek terbaik dan nomor mong Rizky 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 ada Pak untung cahyo dioper saja ke Sony Eric Olim sudah menangkap di sana guys Sony Eric Olim sepertinya di sini itu pemain yang 17 itu ngekos Oh ada anak kecil Oh sekarang sudah punya anak ada anak kecil Raff gimana Ralf ya udah kita lihat aja Ralf sekarang mana nih pemainnya nih dioper lagi kepada penyok disana ada penyok penyok ini terkenal dengan pemainan sikatnya bagus dia sering gosok gigi di tengah lapangan yaitu ajaran saya dioper lagi sama buang jibu disana sudah berdiri ternyata out diopan lagi kepada mong hampir saja mengenai kepalanya Caming Caming itu adalah pemain yang sangat berpengalaman di daerah chamber chamber itu lokasi dimana kita bisa mengecat apa saja yang kita butuhkan iya betul jadi ini chamber atau blaster lagi akan ditendang sama Mamang Kroto wih Mamang Kroto nih bagusnya jauh-jauh dari semua lubang dia di bond oleh ragas Mamang Kroto ini selain main bola dia juga sebagai pemain film filmnya tentang preman jadi ini channel Mama Wabar ada 4 filmnya Mamang Kroto masih tinggi di di atas awan ada lagi Mang Cireng sekarang akan ditendang lagi Mang Cireng ini sama sahabatnya Mang Caming dia berdua sejoli pemain chat tapi dia juga bisa jadi pemain bola jadi kombinasi ini orang-orang disana kita lihat ada yang merembangin layangan layangannya bagus sekali itu paling bagus tapi layangan Bang Herman masih bagus mantap kita saksikan dari tadi belum gol-gol permisa akan ditendang oleh Pak Urib Urib disunduh saja oleh Pak Rugi Min Pak Rugi Min Pak Rugi Min ternyata Hai ini jibul 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 dioper saja kepada jibul oper kembali kepada uhe 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 ada di sana gobet indah sekali permainan jibul Oh ternyata jibul dioper lagi dan misalnya ada penyok penyok dioper lagi kepada Aset Jerman dan Jerman menjadi Hai wadah salah oper ternyata operannya sangat mengecewakan disana ada Mong lagi Mong Mong sedang bermain dioper kepada Sandi eh Sandi itu Andi Andi Skul Andi Skul dan Anti Dunroof dioper lagi Pak Bur sekarang Pak Bur dioper ke Serining sih apa yang terjadi tidak di tackle saja oleh Ibad apa yang terjadi di goal aduh hampir tidak masuk kurang kurang lagi menurut Anda sebagai mantan pelatih gimana ref permainan dari Sukun ini cukup memuaskan Sukun selalu anarkis di jalan goal wow kenyata kendangan Mamang Kroto ini sangat menakjubkan guys tidak sia-sia tim Sumuranja ini mendatangkan bintang tamunya Mamang Kroto Barbar dari sumber lubang ini sangat mantap sekali tidak bisa dibayangkan ini bisa terjadi kendangan setengah lapangan gitu bus ya bus yang bernal iya raf ini gelapang ngapain sih raf raf ngapain ngapain sih Andika sekarang Andika lagi ada dimana oke dia lagi komentar Andika dulu iklan kita lihat dengan siapa saja ini siapa ini lucu banget ya anak orang lah masih anak pucing di belakangnya ada lager senior tuh saya kenal nonton lagi deh oke terima kasih rafi kita nonton lagi ya see you next time diopper lagi jibul 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 diopper lagi veri diopper ke doni 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 dihini namanya doni doni bagus cepat main ternyata open lagi pak bur pak bur sedang membawa layangan eh mampu pak bola waduh dia menyalakan serining sih katanya nubaleng ngoperte menit bisa wak bukan kenyit dia sangat biarkan orang sumberannya jadi bola itu bakal Sunda lah karena diopper oleh serining sih disana ada Rizky ada juga dia ngomong lagi uleh mereka ayon ngelamar serining sih budunya gitu pak bur disana ada urip urip diopper lagi ke firman prim pun saus diopper lagi pak bur diopper lagi rugimin sedang membawa bola awas terkecoh terkocek diopper ke pak bur lagi dan ternyata diumpan disana ada yuli 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 orang terkuat halau saja sekarang jibul opper ke sukun 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 sedang melatih bola dia melatih bola ke arah gawang bukan ke arah lawan itu ada yang bawa layangan juga iklan itu mamahnya nih ya eh bapaknya eh suaminya suaminya dan disana ada tower telekomsel kali ya disitu ada pelanggan galon saya disitu banyak sekali permainan masih berlanjut disana masih jibul diopper lagi jibul ke asep gondes asep gondes diumpan ke mangkrotoh mangkrotoh bola dia sangat pintar mengecoh lawannya iyalah itu karena mainan sekarang sudah dikasi santai sesuatu sama saya ada ibad disana diumpan lagi ke jibul iyalah itu umpan sangat cantik dan manja diumpan lagi disana ada penyok aduh penyok ternyata tidak penyok agak arogan jadi gak bisa menerima operan dari serining si pertiwi itu serining situ kayak cereng ngelakan dilempar soal feri diumpan lagi ke riski sebagai cowok disana kenapa pak bur pak bur pak bur diumpan ke serining ternyata mereka sudah lelah kasih aja bodrek biar gak lelah masih belum ada pak bur minta bola tadi kasih dan minta bodrek terus saja ya bola masih dipegang ujang cacing ujang cacing ini kenapa dia bisa disebut cacing karena dulunya dia ujang cacing cacingan sedang membawa bola sebanyak apapun dia makan gobet sedang membawa diop kenyang karena cacing yang makan tidak bisa bisulunah eh bisulunah terobosan ternyata yes sulunah ini adalah main bola sekaligus pelanggan dinaku berselisih seringus jibul bawa terus jibul aduh jibul menurut saya ini bagus oh disana ditangkep oleh pak tony lao tony lao senior anda sebagai apa mantun pelatih pak apa yang anda rasakan ya bahagialah karena pemain saya semua sudah jadi mari kita lanjut lagi oke ini saya lihat pertandingan ini sangat menarik ya karena disini penonton banyak ini cuman hanya orang tertentu saja yang bisa lihat saya bisa lihat disana ada sebagian sangat cantik ada hujang cacing aduh hujang cacing sangat manis sekali ternyata tidak manis sampai kakinya opan opan sudah lelah opan ya jangan lelah pan kamu bisa menak polin sekarang dia menyamar jadi anak bola ngeprank ceritanya ya ini pemain dari nerwogia ya peran sama jamaica aduh masih kedudukan sama tim dari sumuranja masih sumuranja pengunggulan 1-0 yoi makrutu diumpan lagi sama gobet gobet diumpan lagi sama cakril disana ada cakril apa yang terjadi ada aril lah cakrilnya harusnya bisa nih jadi pemain timnas kaki kendo ada kendo sekarang wah ada kendo itu kapan diganti pemainnya pemain baru ya dari tadi dia diganti pantesan itu dia jauh wah tidak bisa terkendali pampan kornell pampan sudut akan ditendang sama asnawi cl wah asnawi cl ini saya suka nih dulu dia welder sekarang sudah jadi pemain bola coba aja nanti konser-konser oh si raffi nih dia kamerah apalagi ini raffi kita lihat situasinya di lapangan nih langsung iyalah pulang sore masa malam ini anak kecil ya dia emang kecil oke kita lanjut lagi disana di uman ke ferry oke makasih raffi disitu di oper saja kepada ngkos kasih suara ngkos masih ada mau uhe mau uhe ini bagus sepuluh cuma dia semenjak suka mencuri korek selamat mencuri kembali 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 oke sekian saja ya teman-teman ini sudah pleat lagi besok oke besok lagi ya ya itulah sungguh ranja menang di perempatan final ini dengan skor 1-1-0 kita tunggu selanjutnya lagi di jangan kemana-mana final ya tetap tonton channel ini masuk ke final nanti akan ada final lawan channel ini suralaya suralaya fc tunggu saja ada present terakhir pak semoga kalian sukses oke sehat teman-teman jangan lupa jangan lupa subscribe kalian harus support terus biar saya lebih semangat dan dia semangat support siapa ya ya saya lah saya support video ini lah oke boleh video ini juga oke see you next oke sampai jumpa lagi dadah dadah Terima kasih telah menonton!